Intro Bismillahirrahmanirrahim Tadi kita bicara tentang surah Al-Qahri'ah Salah satu pesan moral atau salah satu inti dari penjelasan ayat itu adalah Allah memberikan tamsil secara metafor tentang dua tanda kiamat situasi ketika itu yang pertama adalah manusia saat itu seperti laron yang berterbangan yang gak punya daya apa-apa di sisi Allah SWT yang kedua Allah menggambarkan gunung berterbangan bagaikan debu dua ayat ini pemirsa menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak ada apa-apanya di sisi Allah SWT hanya Allah yang maha besar karena itu kemarin kita bertakbir bahkan sampai detik ini kita bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar salah satu makna dari kalimatu takbir itu adalah menunjukkan bahwa hanya Allah yang maha besar yang harus kita tanamkan dalam diri kita InsyaAllah hari-hari mulia termasuk idul adha, idul fitri, yaumut tashrik dan juga hari-hari yang penuh dengan keutamaan menjadikan momentum terbaik buat kita yang sering berbuat dosa dan kesalahan, ma'asiat seandainya Allah buka semua aib kita maka orang akan menghinakan kita karena itu jadikan momentum hari-hari raya idul kurban dan yaumut tashrik ini sebagai momentum kita beristighfar mengagungkan Allah bahwa tidak ada kekuatan dan daya upaya bahkan ibadah yang kita lakukan pun tanpa ada usaha dari kita kecuali atas izin Allah SWT senantiasa untuk selalu membasahkan lisan kita dari min zikrillah daripada berzikir kepada Allah mudah-mudahan zikir istighfar, solawat dapat mengampuri dosa dan kesalahan Bismillahirrahmanirrahim belajar dari histori baginda Nabi Ibrahim AS tentunya kita mempelajari bagaimana cara mendidik terhadap anaknya dan juga di dalam pergaulan harus benar-benar memilih dan memilah di dalam pergaulan kita tentunya kita harus sering duduk dengan orang-orang yang soleh wa majalisu solehin duduk dengan orang-orang soleh tentunya ini akan menjadikan bentengan buat kehidupan kita terutama para orang tua yang mempunyai anak tentunya harus bisa mendidik anak jangan cuma hanya bisa membuat anak tentunya para pemirsa cahaya hati mari kita bersama-sama memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari istimbad dari para guru kita Ust. K. Haji Asharina Setyon dan juga Ust. K. Haji Asfan Faisal dan insyaAllah mudah-mudahan memberikan tarbiah buat kita semuanya Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammadin Sayyidina wa ala akhiri wa sallim wa radhalu tabaruka wa ta'ala ngangkuli sahabati Rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ya Allah Ya Rabb Engkau lah yang dipuja dan dipuji Ya Allah Ya Rabb Engkau lah yang maha pemurah lagi maha penyayang Engkau lah yang merajai seluruh alam ini Ya Allah Ya Rabb Ya Allah Ya Rabb hambamu yang do'if ini yang lemah ini hanya kepada mulah kami menyembah dan hanya kepada mulah kami minta pertolongan Ya Allah Ya Rabb Tunjukkanlah hambamu yang do'if ini ke jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat bukan jalan orang-orang yang telah engkau murkai Ya Allah Ya Rabb ampunilah dosa kami Ya Allah Ya Rabb para pemirsa dan juga yang ada di studio ini Insya Allah mudah-mudahan memberikan ampunan kepada kami dan sayangilah kedua orang tua kami mudah-mudahan beliau selalu disayang sebagaimana engkau menyanyi pada waktu saya kecil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azab an-nar walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih pada guru-guruku Masya Allah ya Al-Ustaz Aswan Faisal Ustaz Munawir Ngacir dan Ustaz Asari Nastion terima kasih juga untuk korea kita Mimi Jamilah terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang hadir di studio pada kesempatan kali ini dan pemirsa di rumah juga ya mudah-mudahan hari ini ada bekal ilmu yang kita bisa dapatkan dan bisa kita amalkan saya Ali Zainal Undodiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Terima kasih telah menonton